Pemusnahan Barang Bukti Senjata Api Rakitan Miras dan Kenalpot Brong ini dilakukan usai pelaksanaan apel gelar pasukan operasi Zebra 2024. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari senjata api rakitan laras panjang sebanyak 97, miras jenis sopi sebanyak 195 liter, dan 12 Kenalpot Brong. Pemusnahan Senjata Api Rakitan dan Kenalpot Brong ini ditandai dengan pemotongan secara simbolis oleh Kapolres dan Forkopimda Kabupaten Rotendau, dan penuangan miras ke dalam drum yang berisi tanah. Kegiatan pemusnahan Barang Bukti Senjata Api Rakitan, Miras, dan Kenalpot Brong ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakat Kabupaten Rotendau. Jadi ini adalah kerjasama seluruh ya, seluruh personil yang terlibat dalam operasi pekat, juga korsik jajaran, juga stekong keterkat. Kita berhasil mengamankan minuman keras, ini sopi, kemudian ada senjata api, senjata rakitan ya, senjata api rakitan yang masih dikuasai oleh masyarakat. Kemudian juga kami mengamankan ada alat pembuat sopi, drum yang kanan itu, dan pipa-pipa penyulingnya, jadi BB-nya ada di sini semua, nanti kita akan musnahkan.